Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung saja hari ini saya akan berbagi informasi bagaimana caranya bagi kalian ingin memulai bisnis di dunia pecetakan seperti membuat spanduk bagaimana cara kita membuat spanduk yang sesuai dengan ukuran 3x1 misalnya kita langsung cetakan dalam mesin cetak spanduk yang ini kita desain dulu menggunakan Corel Draw saya menggunakan Corel Draw X7 angka pertama adalah buat dulu file nya new disini pastikan bahwa sudah berubah dalam cm kemudian kalau 3x1 berarti 300 cm dikalikan dengan 100 cm ini berarti ukurannya sudah sesuai dengan 300 cm dan 100 cm kemudian kita masukkan gambar saya punya gambar ini ini misalnya ini tinggal tarik saja dari sini kita geser ke Corel Draw kita buat dia sama 300 dikalikan dengan 100 cm kalau sudah kita tekan huruf P berada di tengah langsung ukurannya sesuai kemudian kita buat tulisan misalnya selamat datang ini sudah kelihatan disitu kita gedekan selamat datang disini ya selamat datang misalnya peserta peserta Pintek Raja Wali komputama peserta Pintek Raja Wali komputama Pintek Raja Wali komputama sudah ini sepertinya kita gedekan lagi kita gedekan kita tambahkan sedikit informasi jangan lupa subscribe seperti ya sudah hurufnya kita ganti dengan aerial black kita ganti warnanya misalnya warnanya kuning nah ini antara huruf dengan gambar ini agak menyatu oleh karena itu sebaiknya ketika sudah sampai disini kita buat disini ada outline kita klik dua kali lalu kita buat warna outline itu hitam misalnya berada pada behind field dan scale with objek dan bentuknya lengkung nah ini sudah agak ada perbedaan sedikit tetapi kurang tebal nah kita buat disini misalnya 40 nah ini sudah kalau sudah seperti ini maka kita langsung export saja export kita simpan di desktop lalu kita buat spanduk spanduk 3x1 kita export dan color modenya kita buat dalam CMYK dan resolusinya kita cukup 100 saja lalu oke 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 jadi kalau misalnya sudah di dalam export maka file yang sudah di export dalam bentuk jpg tadi itulah yang kita jadikan untuk spanduk yang kita kirimkan ke percatakan jadi percatakan tidak perlu lagi yang namanya mendesain ulang spanduk kita karena kita sudah desainkan spanduk itu terlebih dahulu kalau misalnya mau dilihat maka harusnya sudah ada di desktop belum selesai nih exportnya sebentar lagi ya ini sudah ada harusnya ini nah nah ini spanduk 3x1 yang kita buat tadi sudah berada pada desktop dan hasilnya bisa kita sama-sama sesuai dengan ukuran yang akan kita yaitu ukuran 3x1 eh like teman-teman ini sudah selesai spanduknya selamat mencoba dan semoga berhasil ya jangan lupa subscribe di raja wali komputama terima kasih selamat menikmati